Universitas Sumatera Utara memeriahkan suasana dengan perayaan Natal Oikumene dengan tema istimewa yaitu Sang Raja Damai yang dipilih dengan penuh makna untuk menggambarkan semangat perdamaian dan kegembiraan dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Perayaan tersebut diselenggarakan di Auditorium USU pada Sabtu 3 Desember 2023. Tuan Rumah dan Panitia penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene kali ini adalah fakultas hukum. Mereka telah bekerja keras untuk memastikan bahwa acara ini tidak hanya menjadi perayaan keagamaan tetapi juga sebuah momen untuk memperkuat solidaritas dan persatuan di tengah-tengah keragaman mahasiswa, dosen, dan pegawai USU. Dalam sambutannya, Rektor USU Prof. Dr. Murianto Aminasus MSI menitipkan pesan kepada seluruh sivitas akademika Kristiani yang hadir untuk dapat terus melanjutkan peran dan kontribusi pentingnya di USU dalam wilayah sosial. Antara lain dengan terus mengembangkan empati dan memperkuat rasa toleransi, kebersamaan, dan penghargaan atas nama kemanusiaan. Rektor USU berharap adanya kesatuan visi dan pandangan untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan USU untuk mencapai tujuan internasionalisasi. Karena keberagaman bukan untuk memperbesar celah perbedaan yang ada, melainkan menjadi tantangan untuk kita mengeksplorasi potensi-potensi dari masing-masing individu yang memungkinkan tercapainya tujuan besar bersama. Pada kesempatan yang sama, Prof. Dr. Eng Himsar Ambarita STMT yang bertindak sebagai Ketua Panitia Hari Besar Kristen USU mengajak seluruh peserta untuk menunjukkan nilai-nilai Kristen melalui partisipasi aktif dalam perayaan ini. Dengan menyatakan diri dan menunjukkan pribadi sebagai garam dan terang dunia dalam kehidupan sehari-hari. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait SHMLI, selaku Ketua Panitia, menyoroti hal bahwa sebagian dana yang terkumpul dalam rangka perayaan dialokasikan untuk bantuan bencana alam. Yang menunjukkan semangat kepedulian dan solidaritas di tengah-tengah kegembiraan Natal. Tema yang diusung dalam perayaan ini berisi pesan yang sangat penting bagi mahasiswa, yaitu kebutuhan untuk menghadapi pemilu dengan damai. Ya, semoga perayaan-perayaan hari besar seperti ini membuat kita makin dekat, makin merasakan eksistensi kita dan kita betul-betul harus mampu menjaga perdamaian, walaupun berbeda macam-macam dan terima kasih kepada Bapak Rektor jajaran universitas dan terutama terima kasih kepada yang memberikan dukungan, support ya, moral, material, karena banyak juga pekan-pekan kami yang non-muslim, eh yang muslim ya, memberikan batu. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Kerina Sani, Hernando Lawli, Samara Tempunan, dan Rizania Oktaviani melaporkan untuk USU TV.